Berikut berita Persebaya hari ini populer edisi. Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, tentang isu Ardi Idrus gabung bajul ijo hingga kritikan untuk Igor Fidal. Guna mempersiapkan putaran kedua Liga 1 2022, Persebaya Surabaya berencana melakukan rotasi hingga pembelian pemain baru untuk memperkuat tim. Hingga kini, belum pasti siapa yang akan dipilih Aji Santoso untuk jadi skuad teranyarnya. Paling baru, ada satu nama yang muncul jelang putaran kedua Liga 1 2022 yakni, Ardi Idrus, berikut berita selengkapnya. 1. Isu Ardi Idrus gabung Persebaya melansir Instagram at surabayafans.27 Nama Ardi Idrus disangkutkan dengan pemain baru Persebaya Surabaya pada putaran kedua Liga 1 2022. Persebaya dikabarkan membidik back kanan Bali United Ardi Idrus, 29. Ardi musim ini hanya bermain tujuh laga bersama Bali United selama 175 menit. Ia sering dicadangkan timnya. Selain back kanan, Ardi juga bisa mengisi posisi sebagai sayap. Melansir Wikipedia, Ardi Idrus merupakan pesepak bola Indonesia, yang saat ini membela Bali United di posisi back kanan. Ardi Idrus lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1993 di Ternate Indonesia. Sebelum bergabung dengan Bali United, perjalanan karir senior Ardi Idrus dimulai saat membela Kalteng Putra pada 2017 lalu. Pada tahun yang sama, Ardi Idrus kemudian pindah ke PSS Sleman. Satu tahun kemudian, Ardi Idrus menerima tawaran kontrak dari Persib Bandung. Bersama Persib, Adri menghabiskan waktu hingga 2022. Sampai pada tahun ini, Ardi Idrus bergabung dengan Bali United 2. Kritik untuk Igor Fidal menurut Aji Santoso, Igor Fidal beberapa kali mendapat peluang untuk mencegak gol ke gawang lawan. Namun peluang itu rupanya tak berbalas. Igor Fidal justru gagal mencetak gol setelah diblok oleh keeper Dewa United. Melansir Instagram at SurabayaFans.27, Aji Santoso memiliki catatan penting untuk permainan Igor Fidal. Fidal di Nilau banyak membuang peluang mencetak gol ke gawang lawan. Tadi ada beberapa peluang, tapi akan lebih bagus lagi jika peluang-peluang yang kami dapatkan bisa dikonversikan menjadi gol, terutama peluang Fidal. Ini juga menjadi pekerjaan saya di putaran kedua nanti, agar produktivitas gol dapat ditingkatkan, terang Aji Santoso. Tiga. Pemain Persebaya Surabaya masih banyak evaluasi Persebaya Surabaya berhasil menutup putaran pertama Liga 1 2022 dengan manis. Tim Bajo Ijo berhasil menaklukkan Dewa United dengan skor 1-2 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Sore tadi, dalam laga pekan 17 Liga 1 2022, dua gol Persebaya dicetak oleh So Yamamoto pada menit 6, dan Denny Agus di menit 23. Sementara, gol Dewa United dicetak oleh Lukas Ramos menit 39, pelatih Persebaya, Aji Santoso akui senang timnya menutup putaran pertama dengan hasil manis. Apalagi empat laga terakhir Persebaya puasa kemenangan, tiga imbang, satu laga menelan kekalahan, Alhamdulillah pertandingan terakhir musim pertama ini, kami bisa mendapatkan poin, setelah empat pertandingan tidak mendapatkan poin tiga, kata Aji Santoso usai laga, kemarin memang sudah saya tekankan pada seluruh pemain, pertandingan terakhir ini harus tiga poin, supaya perjalanan kami ke Surabaya gak ada pikiran. Alhamdulillah pemain-main bagus dan menang, tambahnya, meski memenangkan laga, Aji Santoso menyebut ada catatan penting dari timnya. Terutama soal banyaknya membuang peluang, tadi ada beberapa peluang, Fidal dua yang harusnya jadi gol, Novi Andani tadi satu harusnya gol, ini yang harus saya benahi di putaran kedua nanti. Selain masalah-masalah lain tentunya, tegas Aji Santoso, tetapi yang paling penting adalah bagaimana di pertandingan terakhir ini kami bisa mendapatkan poin tiga, memang akan lebih bagus kalau peluang-peluang yang kami dapatkan bisa menjadi gol. Pungkas pelatih asal Malang itu, ungkapan kebahagiaan juga disampaikan oleh salah satu pemain muda Persebaya, Denny Agus, bersyukur hari ini mendapatkan hasil yang kami inginkan. Tadi pertandingan sangat sengit sekali, Alhamdulillah Tuhan menghendaki doa-doa kami, kata Denny Agus, tadi gol pertama saya, rasanya kayak gak ngangka saja bisa cetak gol gitu. Semoga ke depan bisa cetak gol terus dan menang terus di putaran kedua nanti. Pungkasnya, tambahan tiga poin membuat posisi Persebaya naik ke peringkat 10 klasemen sementara dengan bekal 22 poin. Bisa saja tergusur ke posisi sebelas, jika PSIS Semarang yang saat ini mengoleksi 20 poin, bisa memenangkan laga di pekan 17. Terima kasih telah menonton!